Sekda Badung Wayan Adi Arnawe secara resmi membuka sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 Tahun Pra SD di Ruang Kertagosanapus Pembadung. Melalui kebijakan ini, diharapkan seluruh desa di Kabupaten Badung memiliki paut sehingga terwujud sumber daya manusia yang unggul dan cerdas. Dikeluarkannya Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2021 ini bertujuan untuk membangun persepsi dan komitmen bersama terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai fondasi awal sebelum anak memasuki jenjang sekolah dasar. Sosialisasi pun dilakukan untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan bersama masyarakat untuk melancarkan program paut minimal 1 tahun pra SD. Dengan menjalani pendidikan anak usia dini, anak-anak diharapkan menjadi lebih siap mengikuti pembelajaran di sekolah dasar. Mewakili Bupati Badung Sekda Iwayan Adi Arnawe mengatakan, kebijakan ini merupakan langkah strategis Kabupaten Badung dalam mengimplementasikan pemikiran pendiri bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita bicara mencerdaskan kehidupan bangsa, implementasinya adalah bagaimana kita membangun anak-anak kita, masyarakat kita, menuju, memiliki pendidikan yang kompeten. Untuk itulah maka dengan penelenggaraan paut ini adalah merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah Bupaten Badung, yaitu langkah dihulu dalam langkah menuju Indonesia cerdas. Sosialisasi yang dilaksanakan selama satu hari ini mengikuti 75 peserta. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Badung melalui DISDIK PORAL akan berupaya menyetarakan kualitas pendidikan di tingkat paut untuk mengurangi kesenjangan antara lembaga pendidikan negeri dan swasta. Dari Badung, Agus Sugiana, Ainyus, melaporkan.